Dinas Perhubungan EKI Jakarta menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan di 18 titik, penerapan ganjil genap di 25 ruas jalan berhasil menurunkan volume kendaraan. Dibandingkan dengan akhir Mei lalu yang tercatat sekitar 134.000 kendaraan, volume kendaraan pada 6 dan 7 Juni kemarin tercatat turun menjadi 129.900 kendaraan. Dinas Perhubungan EKI Jakarta Terdapat penurunan arus lalu lintas jika dibandingkan dengan akhir Mei lalu. Bukan hanya berdampak terhadap volume kendaraan, penerapan ganjil genap juga berdampak terhadap peningkatan kecepatan kendaraan. Pada 30 dan 31 Mei lalu dilaporkan, kendaraan yang melintas di 18 ruas titik pemantauan sekitar 134.000 kendaraan. Nah sekarang 2 hari kemarin itu rata-rata menjadi 129.900, artinya ada perbaikan sekitar 3,48 persen. Nah demikian pula halnya untuk kecepatan lalu lintas. Kecepatan lalu lintas pada 2 hari yang lalu itu 29 rata-rata, nah sekarang sudah 30, sekian km per jam. Artinya bahwa ada peningkatan sekitar 3,14 persen. Ada 25 ruas jalan di Jakarta saat ini menerapkan sistem ganjil genap. Dari angka tersebut, 12 ruas jalan diantaranya masih dilakukan sosialisasi dan baru akan dilakukan penindakan pada Senin 13 Juni nanti. Terima kasih. Terima kasih.